Dan pembiasa untuk memperbaharui informasi mengenai penutupan bandara akibat erupsi Gunung Ruang. Kita sudah terhubung dengan kepala BPBD Sulawesi Utara, ada Bapak Joy Oroh. Selamat malam Pak Joy. Pak Joy, mungkin bisa disampaikan kondisinya saat ini bagaimana Pak? Apakah masih terjadi adanya gempa? Karena diinformasikan bahwa ada gempa yang cukup masif hari ini. Oke, terima kasih. Jadi mohon diralat, ini saya bukan kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Saya mantan kepala BPBD, ya saat ini ditugaskan di Sitaro Sulawesi Utara Bupati. Baik Pak, baik Pak. Ya bisa disampaikan mungkin Pak kondisinya saat ini bagaimana Pak di sana terasanya? Jadi saat ini pasca erupsi yang ketiga kemarinnya besar tadi malam. Jadi masyarakat banyak yang mengungsi, terutama yang ada di Pulau Tagulandang yang terhadapkan langsung dengan Pulau Ruang. Jadi masyarakat melakukannya fokus mandiri ke tempat-tempat yang lebih aman, yang kami, yang disarankan oleh BPBD itu di luar radius 7 km. Sampai saat ini ada banyak juga warga yang mengungsi keluar Pulau Tagulandang, ke Pulau Siaw, ke Manado, Bitung. Kami dari Pemerintah juga menyiapkan tasara transportasi bagi mereka yang akan mengungsi keluar. Artinya berapa banyak orang, Pak, yang terdampak akibat erupsi ini, Pak? Jadi sebagaimana data statistik di Pulau Tagulandang sendiri, di sana ada 3 kecamatan, kemudian 30 desa. Jadi kurang lebih ada 22 warga yang terdaftar di sana. Tapi karena banyak juga yang terdampak di luar, bersekolah, sehingga kemungkinan di Pulau Tagulandang saat ini ada 3 kecamatan, 13 sampai di luar. Bagaimana kemudian cara mengevakuasi banyaknya warga ini, Pak, yang masuk dalam radius terdampak ini, Pak? Karena kita tahu bahwa, kali kan Anda katakan bahwa ada yang ke Manado, itu kan artinya dibutuhkan upaya penanganan yang cukup signifikan artinya. Jadi bagi warga yang di dalam radius 7 km, tentunya melakukan evakuasi manjuri ke daerah-daerah yang aman. Itu ada di daerah depan, ada di Kecamatan Tagulandang Utara, dan sebagian yang ada di Kecamatan Tagulandang Selatan. Kemudian warga yang melakukan evakuasi ke luar Pulau Tagulandang, kami menyiapkan angkutan laut. Jadi baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun dari TNI, Polri, dari SAR, yang menyiapkan sarana angkutan bagi saudara-saudara kita yang akan keluar dari laut. Baik, Pak, terkait dengan upaya evakuasi dan juga waktu mengungsi begitu, biasanya kan kita tahu bahwa aktivitas gunung ruang ini belakangan kan semakin aktif ya, Pak. Tapi apa kemudian tanda-tandanya masyarakat bisa kembali ke rumah mereka? Jika kemudian, apa tanda-tanda yang harus diperhatikan begitu? Kita ketahui bersama bahwa erupsi gunung ruang ini kan dimulai pada tanggal 16, kemudian tanggal 17. Jadi ketika TVMDG telah menurunkan status pendidikan ketika, itu banyak warga yang sudah kembali ke rumah. Karena memang kebanyakan rumah yang mereka tempati itu ketika erupsi tanggal 17 itu banyak yang rusak akibat material batu yang berjatuhat. Sehingga menyebabkan atap, seng, itu bejol. Sehingga ketika hujan, mereka akhirnya bisa tinggal di rumah dan mengungsi di rumah keluarga-keluarga mereka yang lebih baik. Baik. Kalau untuk bantuan sendiri, Pak, kan kita tahu ada titik-titik pengusian yang sudah dibentuk lah ya, di-designated gitu lah. Apa kemudian bantuan-bantuan ini sudah didistribusikan kepada titik-titik pengusian ini, Pak? Jadi, terkait dengan bantuan, jadi memang karena kami berada di daerah Kepulauan, sehingga semua logistik bantuan itu didatangkan dari Kota Managet. Dan kami bersyukur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, beberapa pemerintah Kepulauan Tengkok, tetapi ada di Sulawesi Utara, dari Pemerintah Pusat, BNPB, dari Kementerian Sosial, itu mempunyai keletian yang serius kepada kami, sehingga bantuan itu dapat kami terima di Pulau Tagulanda. Dan terkait dengan distribusi, kami bersama-sama dengan aparat yang ada di kecamatan, maupun yang ada di desa, untuk bersama-sama mendistribusikan bantuan-bantuan kepada warga yang terdampak. Saat ini distribusi dapat diperhatikan baik, kami menyiapkan satu pos keutama, kemudian juga ada pos bantuan untuk mendistribusikan bantuan-bantuan yang terdampak. Baik, terakhir Pak, kita tahu bahwa Bandara Samratulang ini juga kan ditutup akibat perisiwa ini. Apakah itu kemudian mempengaruhi bagaimana distribusi bantuan dari provinsi lain mungkin, atau dari pusat masuk ke wilayah terdampak? Ya, memang karena memang itu salah satu transportasi yang keempat, memang itu akan mempengaruhi, seperti ketiga erupsi pada tanggal 17 kemarin, itu hampir seminggu bandara di depan. Jadi, bantuan-bantuan juga tidak mempengaruhi apa. Tetapi, lewat laut juga, sampai saat ini normal, jadi angkutan petugas laut yang memasuki Kabupaten Kepulauan Sia Utagula dan Biaro sampai saat ini lancar. Masih lancar, oke. Terima kasih Pak Joy. Kita berharap bahwa situasinya segera membaik, dan juga tentunya warga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Pak, atas informasi yang telah disampaikan. Oke, terima kasih. Kita ke informasi lainnya.